Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Semut merupakan salah satu mahluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh begitu kecil Semut banyak ditemukan di mana-mana Di makanan, di tanah, pohon, serta banyak di lingkungan sekitar Semut merupakan salah satu mahluk yang memiliki banyak keterampilan Mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi Semut tidak hanya bisa membuat seseorang terhibur saat mengamatinya Namun bisa pula membawa kematian bagi orang yang mengganggunya khususnya bagi semut yang berbisa Jika kita mengamati semut Tentu yang ada di pikiran kita adalah mahluk kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun Sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu atau bahkan membunuhnya sekalipun Namun sebenarnya untuk apakah semut diciptakan Allah Maha Agung Dia merupakan pencipta yang sempurna bagi semua mahluknya Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang sia-sia Melainkan semua pasti ada makna dan kegunaannya Adapun firman Allah SWT yang dimaksud adalah Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata Ya Tuhan kami Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha suci engkau Maka peliharalah kami dari siksa api neraka Surah Ali Imran Ayat 190-191 Untuk apa Allah ciptakan semut Dan apa manfaatnya Simak terus videonya sampai akhir Biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam Satu lagi jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya Agar menjadi berkah bagi kita semua Kemuliaan semut jelas bisa ditemukan di salah satu nama surah dalam Al-Quran Yaitu surah An-Namal Jika kita mau mengamati dengan baik Kita bisa menemukan banyak manfaat diciptakan semut dalam Islam Ialah sebagai berikut 1. Saling Tegur Sapa Semut mengajarkan kita untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang Jika kita amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya dia akan berhenti sejenak Dari kejadian ini, kita bisa petik pelajaran yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman Akan lebih baik lagi jika kita mau menegur dan jangan lupa untuk membiasakan tersenyum Biasakan pula untuk saling mendoakan supaya kita selalu berada di dalam keberkahan 2. Berjalan di jalan yang lurus Jika mau mengamati semut dengan baik Kita akan melihat garis teratur yang jika dilihat dengan dekat Garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris Dari sini bisa kita petik pelajaran Ketika berjalan, sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan yakni jalan kebenaran Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus Supaya tidak tersesat di dunia gelap dan jatuh pada kesesatan 3. Saling Berbagi Semut merupakan makhluk Allah yang mengajarkan kita untuk saling berbagi Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan Beberapa saat kemudian akan ada beberapa semut yang datang untuk menikmati makanan bersama-sama Hal ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita Untuk selalu berbagi dengan sesama Seberapapun rejeki yang kita dapatkan Saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan Berbagi tidak membuat harta yang kita miliki berkurang Melainkan akan terus bertambah dan bertambah Mengingat kita adalah makhluk yang sempurna Kita berakal dan memiliki ilmu Tentu kita tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut Kehebatan lain yang bisa ditemukan dari hewan kecil ini adalah kelihayaan mereka saat membuat sarang Semut mampu membangun tempat tinggal mereka dengan baik Tanpa melakukan perhitungan matang-matang seperti apa yang para arsitek lakukan Semut juga tidak bekerja membangun sarang dengan mengikuti arahan layaknya arahan dari mandor Jika kita mau renungkan ada banyak sekali manfaat diciptakannya semut dalam Islam Sahabat yang beriman Itulah beberapa poin yang bisa kita pelajari Atau kita ambil dari makhluk kecil yang bernama semut Yang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah bahan tapakur untuk kita semua Semoga bermanfaat Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan Yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman Tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah Maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya Bila kita hilap melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan penembusannya Berikut ada tiga penembus jikalau sampai terjadi hilap Pertama Menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin Artinya Seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin Demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah Menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah Mengalahkan kepentingannya sendiri Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya Kedua Melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah Artinya Menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah Ternyata mengandung hikmah yang sangat luas Di antaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka Selain itu sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam Sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib Lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musholat dengan tujuan menunggu sholat isya Maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya Seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah SWT Sahabat yang beriman Sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertahubat nasuhah kepada Allah Maka Allah SWT pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya Dan semoga Allah SWT tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah